Badan tenaga atom internasional menemukan bukti-bukti serangan di kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizia. Tidak diungkap siapa pelaku serangan pada fasilitas nuklir terbesar Eropa tersebut. Jumat 2 September 2022, Kementerian Pertahanan Inggris menyebut baku tembak dengan artileri dan mortar terus terjadi di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizia. Baku tembak meningkat selepas Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi, dan 14 penyelidik IAEA memeriksa PLTN itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam Grossi karena tidak membawa jurnalis Ukraina dan negara lain kala memasuki kompleks PLTN. Ia juga mengecam IAEA karena tidak menyinggung demilitarisasi PLTN itu. Padahal menurut Zelensky, Grossi menyetujui kedua hal itu dalam pertemuan dengannya di Kiev. Kiev dan Moskwa saling menuding tentang siapa penyerang kompleks PLTN itu. Sejak mendudukinya pada awal Maret 2022, Rusia mempertahankan pasukan di dalam dan sekitar kompleks PLTN. Ukraina sudah berkali-kali berusaha merebut kembali PLTN itu lewat serangkaian serangan jarak jauh menggunakan artileri, mortar, hingga pesawat mirawak. Sudah berbulan-bulan Zaporizia yang berada di sebelah Kherson menjadi target utama serangan balik Ukraina. Rencana serangan itu diungkap pada Juni 2022, namun hingga awal September tidak ada tanda-tanda serangan besar mulai dilancarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn